ATAK! 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 Jadi, friends, gue itu lagi mengejar impian menjadi top player, atlet, mobile, legend. ATAK! 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 Itu busuk bukan sih? Woy! Itu temen-temen. Ini kan namanya kita lagi berlatih dan berjuang. Ini kesukaan gue, ini Rafaela, fans. Ya, malaikat yang berfungsi untuk menyembuhkan nening Rafaela, fans. ATAK! 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 Kok gue gak diserang tower-nya sih? Oh, tower kita itu? Oh, gak apa-apa. Rafaela, fans. Ya, karena kita bakal unboxing statue Rafaela. Jadi, gue lagi mengejar menjadi mythic. Ya, menjadi mythic pake nening Rafaela. By the way, statue-nya ada, fans. Ini new skin. Katanya new skin. Harganya 30 juta, coy. Ya, sekeren apa dia? Secantik apa dia? Apakah dia mirip dengan di gamenya? Kita bakalan sama-sama buktikan, fans. Ini kinclong banget menceritakan betapa mulianya seorang malaikat, fans. Ya, ini kayak semacam singgah sana. Tahtanya dari Rafaela. Ini adalah the land of warrior, fans. Tapi memang mirip dengan mobile legend Rafaela. Konsepnya itu kayak malaikat, seraphim. Tau dari mana, kelihatan dari sayapnya yang sangat-sangat berkilau. Gak cuma dua, karena sayapnya nanti ada enam, fans. Dua menutupi kepala, dua menutupi badan, dua lagi menutupi kaki. Ya, ini baru kali ini gue melihat statue yang bener-bener glorify gini, coy. Belakangnya ada kayak sinar-sinar mentarinya gitu. Oke, dan ini nyala, fans. On. Wuuuuh. Di bawahnya ada kayak semacam ukiran-ukiran jendela-jendela. Kalau kita pergi ke Vatikan Roma, gereja-gerejanya itu kayak gini, fans. Sama, bahannya juga dari kayak semacam plastik mika. Ya, dibalut dengan emas-emas yang sungguh-sungguh mempesona, men. Wah, ini kita orang-orang berdosa. Ini langsung bersujud di hadapan ini statue, men. Lebay kamu ya. Lebay, fans. Ini hanya statue. No more, nggak lebih. Jadi suka ada yang netizen yang komen, Bang, lo menyembah berhala, bang. Tidak. Ini statue dibeli hanya untuk di koleksi, fans. Bukan untuk dikasih sesajen. Tidak. Basenya aja, belum gue tempel-tempel part-partnya. Ini pure. Keluaran dari boxnya udah kayak gini, fans. Baru berikutnya nanti kita tempel si figure-nya. The Volume Angel. Nggak lah. Jadi Rafaela itu ya, kalau gue baca-baca di Google, katanya salah satu malaikat Tuhan yang punya fungsi untuk menyembuhkan, fans. Healing. Malaikat Rafaela. Salah satu utusan dari Tuhan. Kata bah Google. Jangan tanya saya kebenarannya, fans. Oke. Bulu-bulu Angel-nya. Ini bagus. Ukiran-ukiran khas bulu-bulunya itu berasa banget, fans. Ya. Dibalut dengan sedikit glitter-glitter. Warna gold. Sehingga memberikan kesan dia itu bersinar. Lihat. Bersinar, fans. Nanti jadi ya. Kayak gini, coy. Aduh. Ya. Ternyata gelis. Manual book-nya. Ini step by step. Kemudian dikasih juga kayak semacam certificate-nya. Ini menarik ya. Kayak seolah-olah dia kulit. Padahal bukan dalamnya ada figuranya, fans. Tapi ini nggak ada nomor sharing-nya. Yang pengen beli ini, kalian bisa cek dan follow Instagram-nya di at spencertoys.id. Wah, ini kayaknya ya. Si nenek ini ya. Dia tuh salah satu tokoh karakter di game The Land of Warriors. Buatan China, coy. Kelihatan dari emblem plat besinya. Ya, ala-ala salah satu klan yang ada di game gitu lah. Dia nempel di bawah sini ternyata nih. Nah, pelan-pelan. Ini bakalan epic, fans. Dan, the next part is Oh my goodness. Ya kan? Sayapnya tambahan dua lagi, fans. Ini nyatu semua. Thanks God. Nggak ada yang patah. Tapi jujurly ya, ini rawan banget patah sih. Jadi kalau kirim-kirim ya, dengan packaging yang bisa gue katakan seadanya, ini rawan, fans. Karena dia tuh sayapnya bahaya sih. Ada empat, fans. Ya, sama dia warna kuning keputih-putihan. Ada glitter-glitter-nya. Dan dia tuh nempel di sini nih. By the way, ini unlicensed ya. Crazy, fans. Wah. Gini. Sementara. Ini gede banget, coy. Bener-bener. Oh, gini, friends. Nah. Oke. Wah, ini serem banget sih. Oh, sayap yang atas dia lebih kebawah posenya. Nah. Hah. Gila, friends. Oke, hello, friends. Iyo, siga manuk, coy. Ya, memang salah satu yang paling keren dari malaikat itu adalah sayap-sayapnya, friends. Nah, nanti si neneng-nya dia baru nempel di depan sini nih. Wah, ini tambah horror aja sih. Part berikutnya. Ini kayak seolah-olah crown yang ada di kepala si warrior-nya, friends. Nah, ini pun masih sama. Dia melengkapi dari base-nya. Ini buat temen-temen yang suka cewek-cewek yang keren, perkasa, tangguh, warriors. Yang suka Mobile Legends juga boleh. Ini cocok, friends. Oh, sorry, friends. Ternyata ini license. Ya, license itu tadi gue baca di box. Dia Tencent, friends. Sama dengan yang bikin game PUBG. Makanya gue selalu seneng dengan statue cewek. Ya, karena dress code-nya, pernak-perniknya, keanggunannya, kemegahan, dan kemewahannya. Ini kalau di cowok, rada geli, friends. Rada jijik. Tapi kalau cewek, pakai kostum kayak gini, meleleh gak sih, lu? Hah? Ditambah, dia itu warrior, friends. Warna-warna bawahnya itu ya, kayak burung merak. Kalau kita goyang-goyang sedikit, dia agak bersinar-sinar camouflage gitu, friends. Oke? Sepatu boat, warna gold, dengan aksen-aksen yang amazing banget. Atasnya, ini warrior banget. Yang seolah-olah dia itu pakai armor, friends. Ditambah dengan hiasan batu-batu permata, warna ungu, coy. Ini batu permatanya seolah-olah beneran dari clear transparan resin, memberikan kesan elegan dan beautiful. Tapi menarik, karena dia itu agak ringan, friends. Karena bahannya itu ya, kalau gue perhatikan, ini kayak semi-semi PVC gitu lah. Jadi dia gak berat. Makanya, begitu kita tempel di sini, harusnya dia aman, karena dia nopangnya gak terlalu berat. Nah, dia add. Oke, dia maknanya, nilodnya kuat banget. Terere, terere, wuuh. Gelo, friends. Ya, cantik banget gak sih? Belum lagi kepalanya. Nah, ini memang kepalanya gak secantik di box. Kalau di box itu dia cantik banget ya. Ini dia, memang susah lah namanya art print, sama jadi statue. Itu kan susah ya. Keduli 3D model, kemudian diukir, dicet, handmade. Jadi memang gak akan mungkin bisa sebagus art print-nya, friends. Tapi segini aja, kata gue sih udah keren banget ya. Belakangnya, ada kayak hiasan-hiasan ala-ala perinya gitu. Oke, yang sangat-sangat jelimet aksennya, ukiran-ukirannya. Ini kayak peri juga sih. Kayak malaikat bercampur dengan peri, friends. Lihat. Bidadari lah inilah. Bidadari bersayap, coy. Nah, ini nape di sini ya, pelan-pelan. Oke, karena rambutnya itu dia agak, nah, wuh, gelo ya. Galak-galak judes, jutek gini. Idola gue banget, friends. Tangannya, wuh, gelo. Lihat. Seolah-olah tangan dalemnya itu dia pakai kayak bahan stocking ya. Tuh, kelihatan kayak ada jaring-jarinya, friends. Oke, baru atasnya dia pakai armor-armornya. Lentik banget. Dikitik juga. Ini tangan sebelah kiri. Seperti ini. tangan sebelah kanannya dia megang Excalibur, coy. Ya, pedangnya juga edan sih. Tuh, lihat ukiran-ukiran khas Sorgawi. Ini makhluk Sorgawi, coy. Dia di belakang sini nih. Oh, dia rambutnya agak mahalang, coy. Nah, oh dia magnet. Nah, wuh, belum selesai. Karena masih ada beberapa part tambahan lagi, friends. Yang pengen beli ini, gue gak tau masih ada atau enggak, kalian boleh cek di spencertoys.id. Aman, terpercaya, recommended dari gue. Oh, ada friends. Karena belakangnya nanti ya, kayak seolah-olah dia tuh bersinar-bersinar gitu, men. Ada kayak semacam dari bahan clear, transparan resinnya doang. Tapi ini, gelo sih. Ya, ini kan license. Kudunya gak ada color, friends. Oh, kan aman. Ini mainan aman. Yang nanya, bang bisa dibuka gak? Anda, saya block ya. Ini mainan art. Kita harus berpikir positif, friends. Friends, tadi gue baru masang efek-efek pedang. Ya, ini seolah-olah skillnya gitu, friends. Dibikinnya dari clear, transparan resin, nempel-nempel semua kebulutannya. Ya, nyala, sehingga memberikan kesan kayak seolah-olah bersinar. Padahal ini adalah pedangnya, friends. Bukan kayak matahari teratabis, bukan. Ini skillnya, part berikutnya. Nah, ini kayak ada semacam kloco. Oke, gue gak tau siapa. Dia main perspektif, kecil banget. Jadi, dari seolah-olah batu. Nah, dia disini, friends. Wah, jadi kayak sujud gitu ya, dia ya. Terakhir, buat nutupin baterainya, kita dikasih emblem. keren ya. Wah. Ini baru, stay true, friends. Dalam artian, gak bikin bosen gitu ya. Kalau superhero lagi, superhero lagi. Walaupun gue suka, tapi sejujurnya agak bosen, friends. Tapi ini sesuatu yang baru, coy. Sesuatu yang mengagumkan, walaupun agak horror memang. Ya, tapi so far, so good. Aman semuanya. Pakem. Dan, cantik banget sih. Thank you so much, SpencerTroids.id yang pengen beli ini. Gue gak tau masih ada atau enggak. Kalian coba PM SpencerTroids.id, friends. Abis ini, gue bakalan kasih lihat detail-detail setiap baju-bajunya kelewat. Ya. Kalian nikmati, enjoy setiap karya seni ini, friends. Gitu aja. Gue, friends, anjanya. See you in the next video. Salam! Hanya mainan! Bener-bener mainan. Bukan Mobile Legends. yang mempersatukan kita. Bye-bye. Get blessed. Yes! travers Terima kasih telah menonton! Bye-bye. 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 selamat menikmati selamat menikmati